Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajlis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah SWT. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke syurga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman syurga tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT menjadi seorang Muslim dan beragama Islam adalah satu nikmat yang sangat agung dari Allah SWT. Yang pertama bahwa menjadi Muslim dengan agama Islam adalah sebuah kesadaran identitas. Bagi kita semuanya, satu identitas yang diberikan langsung oleh Allah SWT. Tentang agamanya, yakni Islam, maka Allah menyebutnya secara eksplisit di dalam Al-Quranul Karim, di antaranya di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga, ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah SAW. Di mana Allah berfirman, A'udhu Billahi minasyaitanirrajim, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, wa'athmamtu alaikum ni'mati, wa radhitu lakum ul-islam adina. Al-Yawma pada hari ini, kata Allah SWT, Wa'athmamtu, aku telah menyempurnakan lakum untuk kalian semua dinakum agama kalian. Wa'athmamtu dan telah aku cukupkan. Alaikum atas kalian semua ni'mati, ni'mat-ni'mat yang aku anugerahkan. Wa radhitu dan telah aku rizai lakum bagi kalian semua al-islam agama-islam, dinan sebagai agama yang kalian peluk. Ayat ini adalah ayat yang dengan jelas menyebut, Reza Allah SWT kepada dinul-islam yang sempurna, yang menjadi ne'mat paripurna bagi kita semuanya. Di ayat yang lain, Allah SWT mengatakan, Wa mayyabtagi ghairal islam adinan falayukbala minhu, dan barang siapa mencari selain islam sebagai agama baginya, maka tidak diterima darinya seluruh amal-amalnya, dan di akhirat niscaya dia termasuk orang-orang yang rugi. Pada suatu hari, datanglah beberapa orang ahli kitab dari kalangan umat Yahudi kepada Amirul Muminin, Khalifatu, Khalifati Rasulullah, Syedina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kepada Syedina Umar, orang-orang ahli kitab ini mengajak berdiskusi dan berdialog tentang persoalan agama. Lalu, di antara mereka ada yang menyampaikan, Wahai Amirul Muminin, sesungguhnya ada satu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang sungguh membuat kami sangat cemburu. Seandainya ayat itu turun kepada kami, nissaya kami jadikan hari turunnya ayat itu sebagai hari raya bagi kami. Maka Syedina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya, ayat yang manakah kiranya yang Tuhan maksudkan? Maka orang ahli kitab itu pun berkata, ayat yang terdapat dalam suratul ma'idah, ayat yang ketiga, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa asmam tu'alaykum ni'mati wa radhi tulakum ul-islamah dinah. Yaitu ayat yang menyebutkan bahwa Allah telah menyempurnakan agama, menyempurnakan ne'mat dan meriduai islam sebagai agama bagi umat manusia. Kata orang Yahudi itu, seandainya ayat itu turun kepada kami, nissaya kami jadikan, hari turunnya ayat itu sebagai hari raya. Hari yang besar, hari yang agung, hari yang mulia. Sayyidina Umar ibn Khattab tersenyum kemudian berkata, tanpa kalian jadikan sebagai hari raya, dan tanpa kami jadikan sebagai hari raya, maka sungguh Allah telah memilih waktu yang paling mulia dan bumi yang paling mulia untuk menurunkan ayat tersebut. Ayat itu turun di Padang Arafah pada saat hari Haji Akbar di mana Rasulullah SAW berhimpun bersama para sahabatnya melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka di hari Hajjatul Wadha, hari Haji Wadha tersebut, Rasulullah SAW menerima ayat kesempurnaan dinil islam ini dari sisi Allah. Maka ini menjadi satu keistimewaan dan kebanggaan kita sebagai identitas agama Islam adalah agama yang namanya diberikan oleh Allah SWT dan termaktub di dalam kitab suci yang Allah SWT wahyukan kepada Rasulnya SAW. tanpa ada maksud merendahkan agama-agama yang lain. Kita membicarakan secara objektif fakta bahwa hampir semua agama-agama yang lain nama bagi agama tersebut diberikan oleh manusia dan tidak terdapat tertulis di dalam kitab sucinya. semua agama yang lain itu menyebut nama agamanya itu didasarkan pada penyebutan orang-orang, penyebutan manusia untuk mengidentifikasi para pemeluk-pemeluknya bukan berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab sucinya. Demikian pula penyebutan sebagai muslim identitas kita maka Allah meneguhkannya di dalam Al-Quran Al-Karim وَسَمَّكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيْهَادَ Dia Allah SWT adalah yang telah memberi nama kalian sebagai muslimin memberi nama kalian sebagai orang Islam, Muslim artinya orang yang berserah diri kepada Allah SWT sejak sebelum ini artinya muslim bukanlah nama bagi umatnya Nabi Muhammad SAW semata tetapi Adam AS adalah seorang muslim Nuh AS adalah seorang muslim Ibrahim AS adalah orang yang kepadanya Allah memanggil aslim berislamlah kamu maka Ibrahim mengatakan aslam tu li rabbila alamin aku berislam aku menjadi muslim aku berserah diri kepada Rab semesta alam dan beliau disebut oleh Allah SWT Ibrahim itu hanifan muslimah seorang yang hanif yang lurus hatinya kepada kebenaran musliman dan berserah diri kepada Allah SWT jadi identitas ini huwa sammakumul muslimina minkoblu dia Allah SWT yang telah memberi nama kalian sebagai muslimin sejak sebelum ini wafihada dan juga di dalam Al-Quranul Karim ini pula disebut namanya sebagai orang-orang yang muslim dan dengan diteguhkannya identitas ini menjadikan kita sebagai orang-orang yang menyadari identitas kita sebagai muslim adalah identitas yang berharga identitas yang mulia identitas yang menyambungkan kita dengan manusia-manusia terbaik sebagaimana yang diceritakan yang dikisahkan di dalam Al-Quranul Karim dan kita memohon kepada Allah sehari semalam paling tidak 17 kali untuk dapat mengikuti jalan hidup dari orang-orang yang diteguhkan oleh Allah sebagai muslim di dalam Al-Quranul Karim tersebut kita berdoa di dalam suratul fatihah di akhir suratul fatihah di setiap rokaat salat kita dengan memohon kepada Allah Ya Allah tunjukkanlah kami untuk meniti jalan yang lurus lalu Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan jalan yang lurus tersebut dengan ungkapan yang sangat menarik yaitu dengan merefleksikan apa yang sudah dilewati oleh orang-orang terdahulu jalan yang lurus itu adalah jalannya orang-orang yang telah engkau wahai Allah anugerahkan ne'mat kepada mereka bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan orang yang sesat bukan jalannya orang yang sesat jadi Al-Quranul Karim turun membentangkan kisah-kisah para muslimin dan orang-orang yang kemudian gagal meniti jalan lurus sebagai gambaran bagi kita bagaimana caranya meniti jalan yang lurus suratul ladina alam ta'alehim jalannya orang-orang yang telah engkau anugerahkan ne'mat kepada mereka jalannya orang-orang muslim jalannya nabi nabi yang disebut namanya dalam Al-Quran jalannya Adam Idris Nuh Hud Saleh Ibrahim Lut Ismail Ishaq Ya'qub Yusuf Ayub Shu'ab Musa Harun Dhul-Kifli Dawud Sulaiman Ilyas Ilyasa Yunus Zakaria Yahya Isa sampai Muhammad alaihim salatu wassalam dan orang-orang yang beserta dengan mereka gharil maghzubi alaihim bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai ya Allah walad dalin bukan pula jalannya orang yang sesat bukan jalannya iblis bukan fir'on bukan koron bukan bal'am bukan samiri bukan walid bin mughirah bukan al-as bin wa'il as-sahmi bukan uqbah bin abi mu'id bukan ubai bin khalaf bukan umayyah bin khalaf bukan utbah bin rabiah bukan abu lahab bukan abu jahal bukan abdullah bin ubai bin salul dan orang-orang yang serupa mereka bukan pula jalannya orang-orang ahli kitab dari kalangan yahudi yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena menyimpangkan ya isi dari wahyu yang diterunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bahkan mengubah isi kitab dan dengan lancang membunuh para nabi bukan pula jalannya orang yang sesat kalau yang tadi adalah orang-orang yang dimurkai karena berbagi kejahatan mereka bukan pula jalannya orang yang sesat yaitu orang yang beragama tidak dengan petunjuk wahyu kebenaran tetapi dengan perasangka-perasangka dengan perasaan-perasaan dan dengan hal-hal yang sifatnya hanya berupa duga-duga semata inilah identitas kita sebagai seorang muslim sebagai seorang hanif sebagai seorang yang tersambung dengan manusia-manusia mulia maka dalam Al-Quran kita mendapati jalan lurus itu ada banyak skenario jika kita menjadi seorang yang diberikan oleh Allah kekayaan yang berlimpah maka kita bisa memilih jalan seperti Sulaimankah yang akan kita tempuh dengan mengatakan ini semua adalah karunia Allah untuk menguji apakah aku bersyukur atau kufur atau jalannya orang gagal seperti karun yang berkata sesungguhnya aku diberi semua hal ini karena keutamaan ilmu yang ada padaku ketika Allah memberikan kita kekuasaan maka apakah kita akan menempuh jalan orang seperti Dhul Qarnain dalam Al-Quran yang mengatakan ini adalah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala atau justru kita akan terjatuh ke dalam jalan yang salah mendewakan diri sendiri menuhankan diri sendiri membesarkan diri sendiri seperti jalannya Fir'aun yang berkata Ana Rabbukum al-A'lah akulah Tuhanmu yang paling tinggi ketika kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ujian berupa miskin sakit musibah maka Al-Quran memberikan refleksi kepada kita seorang Muslim yang di hari pertamanya dia kehilangan seluruh ladangnya yang musnah di hari kedua ternak-ternaknya mati di hari ketiga anak-anaknya meninggal di hari keempat dia mulai sakit dimulai dari gatal yang ketika digaruk terkelupas sampai ke tulang dimulai dengan bersin yang keluar darah dari saluran pernafasannya dan terbaringlah dia sakit untuk sekian lama seperti Ayub A.S. yang ketika di tahun ketujuh dia masih sakit sementara tidak pernah keluar relisannya kecuali zikir dan pujian kepada Allah istrinya sempat mengajukan keberatan dengan berkata kenapa Abang tidak pernah berdoa meminta sembuh kepada Allah dan Ayub A.S. mengatakan aku malu sebab aku pernah sehat selama 70 tahun bagaimana mungkin aku yang baru sakit selama 7 tahun tergesa-gesa minta kesembuhan ketika dikaruniakan kepada kita ujian berupa kegagalan karena mungkin melanggar larangan Allah subhanahu wa ta'ala apakah kita akan menjadi seorang yang seperti Nabi Adam A.S. menempuh jalan lurus dengan berkata Dua Rabb kami kami telah menganiaya diri kami sendiri jika engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi ataukah kita na'udhu bin lahi bin dalik ada yang jatuh dalam kesalahan berlipat kesalahan sudah tidak taat kepada Allah sudah durhaka kepada Allah meremehkan pula kepada orang lain seperti yang dikatakan oleh Iblis ketika dia ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala ma nahakuma maaf apa yang kemudian menghalangi kamu apa yang menghalangi kamu apa yang menghalangi kamu yang membuat kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku yang memerintahkan maka justru Iblis itu berkata anakhairum minhu halaktani minari wa halaktahu mintin sudah tidak taat kepada Allah durhaka kepada Allah kemudian masih ngeles pula dengan merendahkan orang lain dengan membesarkan diri sendiri dengan berkata anakhairum minhu aku lebih baik daripada Adam halaktani minnar engkau menciptakan aku dari api wa halaktahu mintin dan engkau menciptakan dia dari tanah apakah ketika kemudian dilanda kegagalan yang lain kita akan lari dari tanggung jawab pergi meninggalkan tugas seperti yang dilakukan oleh Yunus alaihi salam maka ada cermin baginya ketika kemudian berserah kembali kepada Allah dan mengatakan la ilaha ila anta subhanaka inni kuntu minad zalimin ketika dia berlayar di lautan dilemparkan ke dalam lautan ditelan oleh ikan ikan yang menelanya ditelan oleh ikan yang lebih besar dibawa dia ke dasar lautan maka dalam kegelapan berlapis kegelapan itu dia kembali kepada Allah berpasrah kepada Allah mengatakan tiada sesembahan selain engkau ya Allah mahasuci engkau dan sungguh aku termasuk orang yang menganiaya diriku sendiri dan jalan perjuangan yang dibentangkan dalam Al-Quran dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam yang penuh cinta dan hidupnya penuh dengan ujian cinta cinta kepada istri cinta kepada keluarga cinta kepada anak cinta kepada ayahnya ya cinta kepada berbagai macam hal semuanya diuji oleh Allah sampai dia mendapatkan gelar Khalilur Rahman kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala pun demikian dengan Musa alaihi salam bagaimana dengan keterbatasan keterbatasannya cacat di lidahnya catatan masa lalu pernah membunuh orang sampai kemudian adanya hutang budi kepada Fir'aun musuhnya dan sekaligus betapa dia tidak memiliki teman-teman yang tangguh dan setia untuk membilanya tapi Musa alaihi salam tetap teguh berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala ada ujian di jalan kesucian seperti yang kemudian dialami oleh Maryam ada ujian tentang pasangan hidup yang jauh dari idealisme seperti yang harus di hadapi oleh Asia ada ujian tentang keluarga seperti anaknya Nuh alaihi salam ataupun istrinya Lut alaihi salam dan setumpuk kisah-kisah yang lain yang meneguhkan identitas kita yang dengan itu kita melihat Al-Quran sebagai sumber inspirasi yang tidak ada habis-habisnya sebagai syifa sebagai obat bagi hati kita yang kadang lelah yang kadang letih menghadapi segala bentuk ujian-ujian kehidupan inilah kesadaran identitas kita sebagai seorang muslim yang kedua menjadi muslim berarti kita membangun sebuah kesadaran kompetisi kalau tadi ada kesadaran identitas sudah kita bahas dengan panjang dan lebar yang kedua menjadi muslim adalah membangun kesadaran tentang kompetisi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul muluk ayat yang kedua Allah adalah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa diantara kalian yang terbaik amalnya disini Allah subhanahu wa ta'ala menyebut kematian baru kemudian kehidupan kematian adalah dunia kata para mufasir sementara kehidupan adalah akhirat kalau kita hakikati hidup di dunia itu hakikatnya adalah mati semua manusia akan mati setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian maka hakikat hidup di dunia adalah mati kita semuanya adalah orang-orang yang sudah difonis mati hanya kita tidak tahu kapan waktu eksekusinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita semuanya di dunia ini adalah tawanan karena dunia adalah penjaranya orang beriman maka sebagai tawanan tugas kita adalah berbuat sebaik-baiknya sehingga nanti ketika waktunya bebas kita juga mendapatkan kehidupan yang sebaik-baiknya yakni di akhirat kelab di dunia ini hakikatnya kematian maka berbahagialah orang yang mengisi kematian mengisi hari-hari menuju kematiannya itu dengan bekal terbaik dengan amal-amal terbaik dengan cara memperbanyak bekal mempersedikit beban memperbanyak teman yang kelak di akhirat akan membela mempersedikit musuh yang akan menggugat dan mengambili pahala atau memberikan dosa itu ya intinya hidup di dunia memperbanyak bekal dengan amal-amal mempersedikit beban mungkin beban itu dalam bentuk harta dalam bentuk kekayaan dalam bentuk waktu yang kemudian kita siasakan dalam bentuk tenaga yang kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat itu beban semua itu liabiliti gitu ya itu beban karena akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala perbanyak bekal persedikit beban perbanyak teman yang akan membela kita di sisi Allah yaitu orang-orang yang merasakan persaudaraan dari kita uhuwah dari kita kepedulian dari kita cinta dari kita ya manfaat-manfaat dari kita masalahat-masalahat dari kita itu akan menjadi pembela-pembela kita kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala persedikit orang-orang yang akan menjadi penggugat kita di akhirat persedikit orang-orang yang ya kita punya amal-amal buruk kepada mereka kita menggunjing kita melanggar kehormatannya kita mengambil haknya ya dan seterusnya ini akan menjadi musuh di akhirat yang akan menggugat yang akan mengambil pahala kita untuk membayar kerugian yang akan kalau pahala kita habis dia akan memberikan dosanya kepada kita sebagai penebusan inilah dunia hakikat dunia memperbanyak bekal mempersedikit beban memperbanyak pembela mempersedikit orang-orang yang akan menggugat demikianlah hakikat kehidupan di dunia sampai kemudian nanti kita mendapatkan balasannya di akhirat sebagai ujian dari Allah untuk menguji siapa diantara manusia yang terbaik Allah menggunakan kata-kata terbaik terbaik itu berarti ahsanu amalah kata para ulama akhlasuhum niatan wa adba'uhum li sunnati rasulillahi s.a.w. yaitu yang paling ikhlas murni niatnya karena Allah s.w.t dan yang paling mengikuti sunnah nabi s.a.w. wa alihi wa sahbihi wa s.a.w. jadi dua pokok penting dari ahsanu amalah sebaik-baik amalah adalah yang niatnya paling ikhlas yang amalnya paling mengikuti tuntunan dari rasulullahi s.a.w. wa alihi wa sahbihi wa s.a.w. ini yang disebut sebagai ahsanu amalah kesadaran untuk ber kompetisi ini sebagai seorang mu'min kita faham bahwa ternyata hakikat kehidupan adalah perlombaan untuk menjadi seorang dengan amal terbaik dihadapan Allah s.w.t ini menjadi catatan kita nah syukurnya sebagai seorang muslim adalah kita semuanya alhamdulillah sudah tercatat sebagai peserta resmi dalam perlombaan yang Allah s.w.t menjadi juri sekaligus panitianya kan tidak lucu kalau ada lomba kita gak ikut tapi ikut di dalam arena gitu ya tidak daftar tapi ikut di dalam arena sudah ikut berkompetisi tapi ternyata kena diskualifikasi karena tidak melakukan registrasi dengan syarat yang sudah ditentukan itulah makna syahadatain syahadatain itu ashadu an la ilaha ilallah wa ashadu an la muhammada rasulullah bagi kita umat islam seakan-akan sebagai sebuah pendaftaran lomba kalau sudah mendaftar lomba maka dia punya hak untuk dinilai selama perlombaan dan nantinya diberikan apresiasi penghargaan atau bahkan mendapatkan kejuaraan sesuai dengan apa yang diperjuangkan dalam lomba tersebut tapi kayak teman-teman di ketapang bisa membayangkan kalau kantor menenggarakan lomba lari keliling kampung semua peserta wajib pendaftar ada uang pendaftaran yang harus dibayarkan dia kemudian namanya harus tercatat dia dapat nomor dada dia dapat nomor punggung lalu kemudian semua peserta sudah bersiap di garis tag saya yang baru tiba-tiba dari Jogja tiba-tiba gabung di garis tag dan ikut berlari nanti sampai finish paling duluan ternyata saya gitu ya larinya paling cepat sampai finish paling duluan tapi begitu diperiksa di daftar peserta ternyata saya tidak ada nama saya tidak ada karena saya tidak melakukan registrasi hanya saja saya ikut lari dari awal sampai akhir nah apakah fair kalau panitia memberikan hadiahnya kepada saya sebagai juara satu tentu peserta-peserta yang lain akan komplain gitu ya oh tidak daftar kok ya tidak bisa untuk kemudian mengikuti lomba karena tidak mendaftar itulah pentingnya menjadi seorang mu'min yang bersyahadat bahwa tiada ilah selain Allah Muhammad adalah utusan Allah itulah pendaftaran lomba kita mencatatkan nama kita di dalam sebuah perlombaan yang Allah menjadi juri sekagus panitianya yaitu perlombaan untuk menjadi orang yang ahsanu amalah yang terbaik amalnya nah maka dari itu rekan-rekan yang insya Allah perhatikan syarat pendaftaran kita penuhi baik-baik jangan sampai ternyata ada yang lebih ironi sudah mendaftar tapi duduk-duduk di garis start lupa kok gak ikut lari kan sudah daftar ya saya duduk disini aja uang ini kan lomba larinya lomba lari keliling nanti finishnya disini juga ya sudah saya tunggu disini ya itu tidak memenuhi syarat untuk disebut mengikuti lomba karena mengikuti lomba itu adalah memenuhi syarat ya bergerak dari garis start menuju garis finish tidak dengan duduk-duduk ada orang yang merasa cukup dengan status agama di dalam KTP-nya tertulis Islam inilah orang-orang yang dengan itu merasa gak perlu salat gak perlu puasa gak perlu zakat gak perlu sadakoh gak perlu mengikuti aturan-aturan Islam gak perlu mengatur hidupnya dengan cara Islam ya dia merasa cukup dengan identitas tertulis beragama Islam ya sudah daftar lomba tapi duduk-duduk di garis start tentu ada lagi yang lebih penting untuk kemudian menjadi kelak ya kita perlu menebarkan kasih sayang kepada mereka ada orang-orang yang lari tetapi tidak mendaftar lomba saya kalau menonton misalnya video biografi tentang Ibu Teresa itu gak bisa gak nahan gak bisa gak mengeluarkan air mata ya karena memang luar biasa mengharukan luar biasa menyentuh bagaimana perjuangan seorang Ibu Teresa ya Agnes yang kemudian datang ke India ya di usia ke-18 tahun mengucapkan kaul suci untuk menjadi seorang biarawati lalu kemudian mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan ada orang yang sakit kusta tinggal di dekat tempat sampah karena di India dianggap penyakit kutukan dewa ya dia gendong dia mandikan dia bersihkan lukanya dia obati dia suapi makannya ya dia obatin terus setiap hari dia rawat sampai bersih sampai sembuh dia ajari berbagai keterampilan supaya mandiri oh luar biasa kita jauh sekali dari amal-amal dahsyat seperti itu tapi kita akan lebih bersedih lagi membaca memoir yang beliau tulis pada halaman terakhir buku hariannya Ibu Teresa ada kata-kata yang sangat membuat kita ternyuh ya judul memoirnya adalah come be my light datang dan jadilah cahayaku disitu di bagian akhir Tuhan dimana engkau berpuluh tahun aku mencarimu seperti yang engkau perintahkan mencari di tengah orang-orang yang sakit orang-orang yang miskin orang-orang yang tertindas orang-orang yang terpinggirkan aku disana menantimu begitu lama tetapi engkau tidak kunjung muncul kepada aku sebuah hal yang kemudian kita sadari betapa bersyukurnya kita menjadi orang-orang yang sudah mendaftar di perlombaan yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadi juri sekaligus panitianya tinggal bagaimana kita mengisi lomba itu apakah kita berlari dengan secepat-cepatnya semaksimal kemampuan kita ataukah kita juga berleha-leha justru lalai justru alpa atau na'udzubillah bahkan duduk-duduk di garistan yang ketiga menjadi seorang muslim setelah kesadaran identitas kesadaran kompetisi yang ketiga adalah kesadaran sinergi hidup ini bukan hanya tentang kompetisi tapi tentang sinergi kerjasama persaudaraan tentang bagaimana kemudian kita beruhuwah karena innamal mu'minuna ikhwatun sesungguhnya orang mu'min itulah bersaudara fa aslihu bayna akhwaikum maka damai kanlah diantara saudaramu wattaqullaha la'allakum turhamun dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian semua mendapatkan rahmatnya disini hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita mendapati berbagai tau jihad dari Allah yang luar biasa pertama tentang persaudaraan innamal mu'minuna ikhwah bahwasannya orang mu'min itu bersaudara karena dengan persaudaraan itu yang lebih kental daripada darah karena dinisbatkan bukan kepada ayah dan ibu yang sama tetapi kepada sesembahan yang sama yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bersaudara karena iman berjumpa karena Allah berpisah karena Allah bertemu karena Allah dan juga semuanya kita lakukan di jalan Allah maka dengan persaudaraan yang semacam itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita di orbit kebenaran ya ayuhaladzina aman uttaqullaha wakunuma as-sadiqin wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang benar ya bersama orang-orang yang benar akan menjaga kita selalu berada di kebenaran karena kita ini amat sangat mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita kalau kemudian kita berada di lingkungan yang baik dan benar ini maka mudah-mudahan ini menjadi penjaga kita dari segala ancaman-ancaman buruk yang setan itu pun digambarkan oleh Nabi SAW seperti seekor serigala yang hanya menerkam domba yang terpisah dari kumpulannya domba yang sendirian ketika domba dalam kumpulan maka domba-domba itu akan lebih aman ini yang kemudian menjadi hakikat pertama dari persaudaraan yang kedua adalah persaudaraan itu akan menjadikan kita mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah di antaranya mendapatkan naungan pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah ketika di hari mahsyar Allah kalah akan berfirman manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku mereka akan diberikan oleh Allah mimbar-mimbar dari cahaya yang membuat cemburu Nabi-Nabi dan syuhada-syuhada bahkan yang namanya cinta karena Allah yang namanya persaudaraan di jalan Allah akan mengangkat kita pada satu titik yang tidak bisa digapai hanya dengan amal-amal pribadi kita sendiri Sayyidina As bin Malik meriwayatkan datang kepada Nabi SAW seseorang dan dia berkata bertanya kepada beliau SAW Ya Rasulullah matas sa'ah Ya Rasulullah kapankah kiamat itu fakalan Nabi SAW beliau bersabda apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapinya sahabat itu mengatakan tidak ada yang saya siapkan kecuali bahwa saya ini cinta kepada Allah dan Rasulnya faqala Rasulullah SAW antama aman ahbabta wafir riwayah yuhsyarumar'u ma'aman ahbab Rasulullah menjawab engkau akan bersama dengan yang kau cintai dalam riwayat lain disebutkan orang akan dihimpun bersama dengan yang dicintainya di akhirat satu keindahan yang luar biasa di dalam hadis ini bahwa cinta bisa menjadikan sebab kita berhimpun dengan orang-orang yang kita cintai di tempat yang tinggi di sisi Allah Anas bin Malik selaku rawi hadis ini menceritakan aku sangat bahagia dengan sabda Rasulullah SAW antama aman ahbabta engkau bersama dengan orang yang kau cintai sebab apa sebab aku ini kata Sayyidina Anas bin Malik seseorang yang di dalam hidupku sangat iri cemburu kepada amal-amalnya Rasulullah Abu Bakar Umar solatku tidak sebaik mereka sodakohku tidak sebaik mereka puasaku tidak sebaik mereka bacaan Qur'anku tidak sebaik mereka amal-amalku tidak sebanyak mereka tetapi aku masih punya harapan kalau di akhirat akan ditempatkan di surga yang sama dengan mereka karena aku mencintai mereka dan sebagaimana sabda Rasulullah antama aman ahbabta engkau akan bersama dengan yang kau cintai inilah kesadaran sinergi jadi seorang mu'min itu ada kesadaran identitas kesadaran kompetisi yang ketiga kesadaran sinergi dan yang keempat adalah kesadaran misi kesadaran misi sebagai seorang mu'min adalah untuk membawakan cahaya yang dinikmatinya kepada orang lain sebagaimana sabda Rasulullah SAW tidak beriman salah seorang diantara kalian sampai dia cintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri kita baru disebut beriman kalau kita menginginkan surga maka kita pun menginginkan surga bagi saudara kita kalau kita merasakan manisnya iman dalam diri kita kita pun menginginkan orang lain merasakan manusia iman kita merasakan indahnya islam dengan mengilmui berbagai hal terkait agama ini maka kita pun ingin orang lain merasakan indahnya islam dengan mengilmui dan memahami segi-segi dari agama ini ketika kita disebut beriman kalau kita kemudian merasakan nikmatnya beramah soleh lalu kita pun menginginkan orang lain merasakan nikmatnya beramah soleh seperti yang kita rasakan ini adalah kesadaran misi kita yaitu untuk berdakwah sebagaimana Allah memerintahkan kepada Rasulnya di surah Yusuf ayat ke-108 di atas bukti-bukti yang nyata yaitu aku dan orang-orang yang mengikutiku dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah ini yang akan menjadi keistimuaan kita sebagai umat Nabi Muhammad seperti hadis beliau di mana Rasulullah bersabda kita adalah kaum yang paling belakangan ditampilkan di pentas muka bumi tetapi sekaligus menjadi kaum yang pertama-tama akan memasuki surga Allah tidak diizin umat lain memasuki surga Allah sebelum umatnya Rasulullah Muhammad memasukinya kenapa karena umat Muhammad ini kata Imam Nawawi dalam sarah saya muslim memakai selendang yang dulu selendang ini hanya dipakai oleh para Nabi dan para Rasul yaitu selendang dakwah pada zaman Nabi Nuh yang berdakwah hanya Nabi Nuh besanya Nabi Nuh mertuanya Nabi Nuh iparnya Nabi Nuh menantunya Nabi Nuh tidak dapat kewajiban berdakwah pada zaman Nabi Hud Nabi Saleh Nabi Shu'id Nabi Lut Nabi Ibrahim seterusnya Nabi-Nabi yang lain yang bertugas untuk berdakwah hanyalah para Nabi dan para Rasul tapi pada umatnya Nabi Muhammad yang bertugas dakwah adalah Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan oleh Allah untuk manusia yang ditampilkan oleh Allah untuk manusia kalian berdakwah memerintahkan yang ma'ruf mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala disitulah di dalam jalan yang sunyi jalan yang berat jalan yang panjang tempuhannya jalan dakwah kita menemukan adamatul ajr pahala yang sangat besar di sisi Allah bagi orang yang berdakwah jika satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu kata Rasulullah s.a.w. kepada Sirin Ali bin Abi Talib dan para sahabat hayrullah kamin khumurin na'am maka lebih baik bagimu daripada ontamirah mungkin bapak-bapak ibu-ibu pernah melihat ontamirah belum ya apakah ada ontamirah ada karena disebutkan Rasulullah berarti ada kok belum pernah lihat memang langka karena langka maka harganya mahal gitu ya jadi khumurin na'am itu unta kebanggaan unta berwarna merah kalau di Sulawesi Selatan teman-teman Toraja mengenal tedong bunga kalau kerbau biasa kerbau biasa itu harganya mungkin 30-40-50 juta kalau tedong bunga harganya bisa 400-500 juta yang berwarna apa namanya berwarna pink berwarna bule keburnya itu harganya begitu mahalnya maka seperti unta merah merah bahasa italiannya Ferrari maka mobil yang berwarna merah mereknya Ferrari ya itu mobil mahal gitu ya sebagaimana humurin na'am unta yang berwarna merah dalam hadis lain khairulah kaminat dunia wa mafiha lebih baik bagimu daripada dunia se-isinya itu yang kemudian menjadi ganjaran bagi orang yang berdakwah menghantarkan hidayah orang yang mengajarkan din ini mengajarkan agama ini kepada orang lain maka dia mendapatkan salawat dan doa-doa dari para malaikat yang di langit dari burung-burung yang terbang dari ikan-ikan di lautan dari semut-semut di dalam liangnya dari seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dan pada siapa menunjukkan kebaikan mandallah ila khairin siapa yang menunjukkan kebenaran kebaikan untuk diamalkan ya maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan apa yang disarankannya tersebut inilah kesadaran misi kita untuk menjadi pembawa cahaya pembawa hidayah Allah kewajiban berdakwah yang ditetapkan Allah untuk umatnya Muhammad SAW Islam itu adalah menjadi muslim kesadaran identitas kesadaran kompetisi kesadaran sinergi kesadaran misi jazakum lahiran dan begini dapat kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati